Pemerintah Kabupaten Tabalong menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2022 diserahkan Bupati Tabalong Anang Safiani kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kasubau Ditorat Kalsel I, John Ferdinand Rotin Sulu di gedung BPKRI Perwakilan Kalsel Banjarbaru pada Jumat 10 Maret 2023. Setelah diserahkan ke BPKRI Perwakilan Kalsel, selanjutnya laporan keuangan pemerintah daerah Unaudited Tahun Anggaran 2022 tersebut akan dilakukan pemeriksaan oleh BPKRI Kalsel secara terperinci. Selain Kabupaten Tabalong, dalam kesempatan ini juga penyerahan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2022 juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota lainnya seperti Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulus Sungai Utara, Hulus Sungai Tengah, Tapin, Tanah Bumbu, Banjar, Balangan, Kota Baru, dan Tanah Laut. Dari Prokopim Sedda Tabalong untuk TV Tabalong melaporkan.